Intro Kamu tau gak berapa tahun ini? Wih lama 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 Soalnya sebelum Kalau pernah aku lihat di beberapa buku literatur Pertama lihat di ruang deposit perpustakaan daerah Ini cukup lama dan dulu hanya sebat Belum ada badan jalan Cili Kriwut ini Karena kan jalan terpanjang ini jalan Cili Kriwut kan di Kalimantan tengah ini ya Jadi ini dulu masih adanya cuman batu ini Iya aku ingetnya ini dulu cuman batu Dan yang tadi telaga kameluh itu Itu memang sejarahnya kental sekali Nanti untuk teman-teman yang sudah buka atau baru melihat penasaran di channel ini Bisa buka di literaturnya Google dan lain-lain ya Coba gali-gali aja cerita sejarahnya Karena ini sebelum orang tua kita lahir pun ini sudah ada Jadi percayaan kita juga sempat sini ya Ini kan baru direnovasi ini kelihatannya lebih bagus saja Ya kalau dulu memang batu-batu ini Yang aku tahu tuh ya Yang ini tuh kata mamaku memang batu yang asli dari kayangan katanya Ini kan kalau kita lihat kayak bekas di sini Disusun-susun begini memang batunya ini ya Nanti kita lebih lihat di atas sana Kita bisa lihat yang batu memang bekas kayak cap tangan ini ya Disusun-susun begini Keren kan Ayo kita naik Disini tempat bertapak cilik riwut Bapak perintis pembangunan Kalimantan Tengah Sesuai dengan yang ada di batu tadi ya Bapak pembangunan ya Saat Kalimantan membangun Ini batunya kayak apa ya Kayak batu kerikil Tapi bentuknya gede banget Dan berpola-pola gitu loh Kerennya ya Kayak disusun ya Kayak disusun ya Ini kan kayak disusun Tapi yang uniknya tuh Pola-pola ini loh Biting-biting ini Keren sih Mantaplah Terima kasih. 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 sampai disini dulu perjalanan kita di Bukit Batu Kasongan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton channel Aku Eka Yulia jangan lupa subscribe like dan komen ya dadah selamat menikmati like dan komen ya